teman-teman saya mempunyai cumi asin ya yang sudah saya rebuk saya rendam dengan air panas setelah itu saya cuci berkali-kali saya mempunyai putih telur di sini juga bahan-bahannya teman-teman ada cabai cabai hijau besar ya cabai rawit ada bawang merah bawang putih dan ada ini petai simak biar saya membuatnya sampai selesai sehingga ada manfaat yang penuh mendapatkan dari video yang saya bagikan kali ini lebih dahulu kita memotong-motong dulu mengiris dulu bawang merah dan bawang putihnya teman-teman seperti biasa tapi kerjakan menggunakan satu tangan dibantu oleh dua lutut di dalam saya menjadik pisau nah bagi teman-teman yang baru pertama kali menunjungi channel saya saya ucapkan selamat datang selamat menonton saya adalah seorang ibu penyandang cacat teman-teman saya mengalami kecelakaan kerja di sebuah perusahaan sehingga tangan saya harus di amputasi nah ini teman-teman kita mengiris dulu bawang merah dan bawang putihnya ini semua menggunakan bumbu iris saja kita akan tumis sudah selesai teman-teman kita akan potong-potong dulu ini ya kita akan belah dua saja seperti ini saja Oh ya Bagaimana kabar dan keadaan teman-teman semua doa dan harapan saya teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat serta apapun yang teman-teman kerjakan semoga berhasil ya dan saya juga meminta dukungan dari teman-teman jangan lupa tinggalkan jejak untuk saya melalui comment dan subscribe-nya serta aktifkan tombol loncengnya sehingga teman-teman dapat selalu berbeda-beda selanjutnya terima kasih saatnya saya akan memotong dulu cabainya ini cabai ininya kita biarkan saja teman-teman sementara ininya kita akan potong ini menyesuaikan cara saja ya teman-teman memakai seperti apa dan saya berharap video ini boleh bermanfaat untuk teman-teman semua boleh memotivasi teman-teman supaya terus bekerja menunjukkan menu terbaik untuk keluarga dan juga kita boleh berbagi dengan sesama teman-teman youtuber ya YouTube nah ini teman-teman sudah selesai kita akan habis ini bawang putih dan bawang merahnya yang akan kita kurang ya teman-teman di dalam pengambilan video saya menggunakan tripod ya karena saya tidak bisa mengonera sendiri jadi pengambilan videonya menggunakan tripod seterusnya kita masukkan telur yang itu teman-teman kita masukkan ini ya ini adalah lebih gini teman-teman selesai kita masukkan ini ya semuanya simpel aja teman-teman karena dia sudah asin saya mau tambahkan dengan sofiram aja untuk kita menyerahkan tahap asin ya kita tidak menggunakan gula ya salju curang kita gunakan satu contok makan saja teman-teman tapi ini saya akan selera juga juga lebih dari satu contok tampang nah ini teman-teman olahannya baby cumi tambah putih telur menggunakan te siap dinikmati terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa